Intro Sudah terusir dari istana besar panjejaran kepanakanku Bener war Para prajurit pun sudah disebar ke kampung kamu Untuk menyampaikan Rakyas akan bisa menjaga dirinya dengan baik di luar sana Benar ya bunda Kita semua sangat sedih dengan keadaan ini Kita semua tidak bisa berbuat apa-apa Ini semua sudah ketentuan yang harus kita taati bunda Raga Maafkan raimu ini Raga Maafkan raimu yang belum bisa membelamu Hukuman ini terlalu berat bagimu Raga Maafkan aku Raga Kian Santang Putraku Kita memang tidak bisa berbuat apa-apa Karena hukuman itu memang sudah tertulis di dalam kitab Hukum adalah panglima tertinggi yang harus kita taati Bahkan seorang raja pun Tidak bisa mengubah hukuman sesuka hatinya Kita doakan saja Agar Raga Mugian Santang Selamat dalam perjalanan Sehingga satu tahun pun berlalu Dan dia bisa kembali ke istana ini Berkumpul dengan kita semua Kalau saja mungkin Hukuman ini aku yang menjalankan Aku relai bunda Karena aku rasa Akulah yang lebih pantas untuk menjalankan hukuman ini Alhamdulillah Ada perkampungan disana Semoga aku bisa menemukanmu shola disana Pengumuman, pengumuman Dengan ini diumumkan Bahwa Dewan Istana telah memutuskan Hukuman buang kepada Raden Kian Santang Siapapun tidak boleh membantunya Barang siapa yang terbukti Memberikan bantuan Akan mendapat hukuman Yang sangat berat Astagfirullahaladzim Aku tidak mungkin Masuk ke dalam perkampungan itu Karena aku tidak ingin Para penduduk Akan terkena masalah Karena perbuatanku Sebaiknya Aku memilih jalan lain Menjauh dari perkampungan ini Ya Allah Bantulah hamba Bismillahirrahmanirrahim Siapa orang itu? Jangan-jangan Itu Raden Kian Santang Sepertinya Emang itu Raden Kian Santang Raden Raden Kian Santang Apa kalian tidak ingat Apa yang di ucapkan para juri tadi Barang siapa yang membantu Raden Kian Santang Akan mendapatkan hukuman yang sangat berat Jika aku tetap tidak berketurunan Biarlah Chakra Dewa Yang menduduki tahta Salakapura Dia sangat layak menjadi penerusku Chakra Dewa Aku tidak akan membiarkanmu Menyentuh tahta Salakapura Karena tahta itu adalah milikku Mohon ampun Gusti Pati Kenapa kau tiba-tiba menghalangi jalanku? Ada hal penting yang ingin hamba sampaikan kepada Gusti Masalah apa? Tentang Senopati Chakra Dewa Kabar apa yang dibawa para juri itu? Aku harus mendengarkannya lebih dulu Siapa tahu ini menguntungkan bagi aku Katakanlah cepat Tentang Senopati Chakra Dewa Tentang Senopati Chakra Dewa Tentang Senopati Chakra Dewa Iya Kakak Aku disini mendengarmu Besok pagi Aku akan kembali ke Salakapura Besok Secepat itu Kita baru saja menikah Dan Kakak selalu pergi berperang Bukankah Kakak bilang punya waktu beberapa hari untuk... Untuk apa aku lama-lama disini Tidak ada yang bisa aku lakukan disini Angkra ini Baiklah Aku mengerti Aku benar-benar bodoh Seharusnya aku tidak mencelakai rusa itu Sehingga kutukan tidak menimpa kita Angkra ini Aku tidak salah Satu-satunya orang yang harus dipersalahkan itu adalah aku Aku yang memaksa kamu membunuh rusa itu Aku yang memaksa kamu membunuh rusa itu Sudahlah Kita tidak perlu saling menyalahkan diri Angkra ini Sekarang kamu tidurlah Angkra ini Kamu pasti sangat telah Selama ini Cakra Dewa mempunyai seorang kekasih Apa benar apa yang kau katakan itu? Hamba berada disana saat kejadian sedang berlangsung Dan hamba melihat dengan mata kepala hamba sendiri Senopati Cakra Dewa dan Nimas Angkra ini Dikutuk Mereka tidak bisa saling menyentuh Apabila mereka bersentuhan Senopati Cakra Dewa akan mati Keberuntungan berpihak pada aku Terima kasih Dewa Agung Aku begitu pusing memikirkan cara menyingkirkan Cakra Dewa Lalu tiba-tiba Semuanya menjadi begitu mudah Akhirnya Raden Kiansan Tang Sudah terusir dari istana besar pada jejaran kepanakanku Bener Wah Para prajurit pun sudah disebar ke kampung-kampung Untuk menyampaikan pengumuman larangan Menolong rakah Kiansan Tapi tinggal tiga lagi kepanakanku Yang harus kita singkirkan yaitu Nimas Subanglarang Nimas Rasan Tang Dan juga Raden Walang Sung Sang Jadi rupanya itu rencana kalian Kalian jangan senang dulu Karena kalianlah yang akan terusir dari tempat ini Sampai kelak Aku pastikan Raden Walang Sung Sang menjadi Raja Bajajaran Dan menikah dengan putriku Kau harus ingat Siapa dirimu Arkanata Kau bukanlah penguasa yang sebenarnya di istana ini Masih ada Pembaris Tahta yang sebenarnya di istana ini Yaitu Pangeran Dharma Jati Seharusnya kamu yang ingat Maafin Karena tempatmu di bawah sini Sedangkan aku di atas sana Sekarang Kau boleh cuma wa Arkanata Tapi ingat Setelah Pangeran Dharma Jati datang Dari pengasingannya Mau tidak mau Kau harus mengembalikan tatamu ini Dan kau Akan menjadi Manusia Sutra kembali Ingat itu Itu bukan urusanmu Alhamdulillah 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 Dan itu artinya Aku artinya Sudah terusir dari istana besar Pajajaran Kepanakanku Bener wa Arkan Para prajurit pun sudah disebar Ke kampung-kampung Untuk menyampaikan Pengumuman larangan Menolongrahkah Gianshan Tapi tinggal tiga lagi Kepanakanku Yang harus Kita singkirkan Yaitu Nima Subanglarang Nima Serah Santang Dan juga Raden walang Sung Sang Jadi rupanya itu Rencana kalian Kalian jangan senang dulu Karena kalianlah yang akan terusir dari tempat ini Sampai kelak Aku pastikan Raden walang Sung Sang menjadi raja pajajaran Dan menikah dengan putriku Kau harus ingat Siapa dirimu Arkanata Kau bukanlah penguasa yang sebenarnya di istana ini Masih ada pewaris tahta yang sebenarnya di istana ini Yaitu Pangeran Dharma Jati GANG Seharusnya kamu yang ingat Karena tempatmu di bawah sini Sedangkan aku di atas sana Sekarang Kau boleh cuma wa Arkanata Tapi ingat Setelah Pangeran Dharma Jati datang Dari pengasingannya Mau tidak mau Kau harus mengembalikan tatamu ini Dan kau Akan menjadi Manusia Sutra kembali Ingat itu Itu bukan urusanmu Benar apa yang dikatakan Cepat atau lambat Pangeran Dharma Jati Pangeran Dharma Jati pasti akan kembali dari pengasingan Dan itu artinya Aku harus menyerahkan kekuasaanku padanya Sebelum itu semua terjadi Aku harus menikahkan putriku dengan raja pajajaran Ya Allah Aku ikhlas Menerima hukuman ini Mungkin Memang ini sudah menjadi jalan hidupku Tapi aku yakin Ada hikmah Yang sangat besar Di balik kejadian ini Mungkin Ini semua adalah ketentuan Allah Agar aku bisa berdakwa kembali Menyebarkan agama Islam Sesuai apa yang aku ikrarkan Pada saat aku berada di Mekah Alhamdulillah Memang Masalah berdakwa Selalu terabaikan Karena banyaknya masalah Di stana pajajaran Yang harus aku selesaikan Mulai sekarang Aku akan berdakwa kembali Menyebarkan agama Islam Ketempat-tempat Dimana aku tidak dikenali disana Aku harus menyamar Aku tidak mungkin lagi memakai nama Gagak Lumayung Seperti sebelumnya Karena sudah banyak yang mengenal nama itu sebagai diriku Aku akan menggunakan nama lain Jaya Sangara Ya Aku akan menggunakan nama itu Astagfirullahalazim Ada apa itu? Hanya dia! Ampun! 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 Jangan hilangkan ucapan dia Lebih baik Kita habisin dia kakang Gak semudah itu kau mau minta ampun Astagfirullahalazim Tunggu dulu paman Hentikan Ada apa ini? Tolong! Jangan berbuat aniaya seperti ini Siapa kau? Sepertinya Dia komplotannya Lebih baik Kita habisin dia sekarang Astagfirullahalazim Habisin dia! Ayo! Ayo! Habisin dia! Tunggu dulu Tunggu dulu Kita bisa bicarakan baik-baik Tentang Hali Jangan banyak bicara Aku tidak boleh melukai mereka Habisin dia! Aku tidak sanggup berpisah denganmu secepat ini Tapi aku juga mengerti Berlama-lama disini Akan semakin membuatmu merasakan kutukan itu Apa yang sudahuzu Kita dah kuatlah Tunggu dulu Hagi PRESIDILI Tunggu 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 sekali Tunggu Kau mohon, abunilah suami ku, hukum aku, biar aku yang menanggung kutuban itu. Hahaha, apa kau bisa menanggung kutuban itu? Demi Dewata Agung, aku sanggup menanggung kutuban itu. Baiklah, jika kau mampu menanggung 10 pukulan cemetiku tanpa menanggung, kau akan terbebas dari kutuban itu. Bahkan suamimu akan terbebas dari kutuban. Aku membutuhku! Kau akan mati saat kau menyentuh kekasihmu! Dengarkah ucapanmu itu? Iya, aku akan tunjukkan cara agar kau bisa terbebas dari kutuban itu. Kalau kau bisa menahan 10 kali cambukan dari ini. Aku bersedia! Baik, kalau begitu bersiap lah. Terima kasih telah menanggung kutuban yang berupa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!